Mengemban amanah sebagai ikon dari kampus tercinta merupakan sebuah kebanggaan. Namun ini juga bukan merupakan hal yang mudah karena ada amanah yang perlu ditanggung bersama baik secara fungsi atau bagaimana merepresentasikan kampus tercinta tersebut. Seperti halnya dilakukan oleh rekan-rekan dalam Putra Putri Brawijaya. Seperti apa detailnya bersama saya Khoyrunisa, let's talk about it. Bapak Bersa kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan membahas rotu pemilihan Putra Putri Brawijaya 2022 bersama dengan rekan-rekan kita hari ini yaitu Razes Manggala dan juga Lili Lintang Maharani selaku Putra Putri Brawijaya 2021. Kita sahabat lebih dahulu. Halo Mas dan Mbaknya nih bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya nih. Dan selalu semangat tentunya. Baik teman-teman sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih tentang rotu pemilihan Putra Putri Brawijaya pengen dong kita ngobrol-ngobrol dulu seputar pejen gitu ya. Kalau kita lihat sekarang hampir semua kampus punya yang namanya duta atau ikon. Pengen dong tahu perspektif dari masing-masing. Menurut kalian kenapa sih sekarang sangat marak? Tidak hanya duta kampus mungkin duta-duta yang lainnya juga. Silahkan dari Mas Razes lebih dahulu. Oke luar biasa menarik ya pertanyaan pertama ya Kak. Jadi memang terkhusus dengan pejen yang ada di kampus. Kita melihat dari perspektif bahasanya kami merupakan representatif dari kaum intelektual ataupun akademisi. Jadi ketika kita berbicara pejen di kampus itu bukan hanya kita menjual fisik, kecantikan ataupun ketampanan. Tetapi lebih dari itu kita merupakan seorang inisiator, edukator dan juga promotor dari program-program kampus. Untuk di Universitas Berwijaya sendiri Kak, kenapa diperlukan ya duta kampus? Karena kalau kita melihat banyak program-program dari pemerintah. Contohnya kemarin ada ONMIPA, Olimpiade Nasional Matematika IPA yang disenggarkan di seluruh Indonesia. Kemudian juga Peksi Mida dan Peksi Minas. Nah disini peran kami sebagai duta kampus untuk menjadi role model dan contoh dari Universitas Berwijaya sekaligus untuk menyambut lah ya ibaratnya terkait dengan program-program tersebut. Kak, mungkin dari Lir teman-teman? Oke mungkin kalau dari aku, sekarang kan banyak nih stigma-stigma yang muncul kalau misalkan seorang duta kampus itu hanya terbatas soal kecantikan, hanya sebatas look ya gitu. Tapi sekarang bisa dibuktikan bahwa mahasiswa-mahasiswa sekarang sudah banyak yang islanya cerdas, memiliki tidak hanya look tapi juga kemampuan intelektual yang bagus gitu. Jadi menurut aku penting banget untuk setiap mungkin fakultas atau uni punya representasi yang baik untuk mengangkat citra dari fakultas atau universitas tersebut juga. Oke baik, nah sekarang kita pengen filosofisnya banget nih tentang putri-putri Berwijaya. Kalau dari namanya mungkin pemirsa nangkepnya oke ini jelas adalah ikon dari Berwijaya itu sendiri. Nah kalau berkaitan dengan tupoksi atau mungkin tugasnya teman-teman selama menjabat dan memegang amanah dia selasnya dibawa kemana-mana, itu seperti apa sih? Jadi setidaknya pemirsa ini juga punya gambaran apa sih yang membedakan putri-putri Berwijaya dengan duta-duta yang lainnya. Silahkan, dari Mas Reza. Dari apa ya? Kebetulan tahun ini kita sudah diamanahkan ya kayak berdasarkan SK Rektor untuk menjadi sebuah UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Jadi pastinya selain kita menjadi representasi, kita juga diberikan amanah untuk memberikan dampak mungkin ya dan kebermanfaat untuk masyarakat sekitar khususnya Universitas Berwijaya. Nah untuk program-program sendiri Kak, kita ada memberikan edukasi kepada teman-teman SD kemarin terakhir ke SD di Noyo. Kita mengajar bahasa Inggris, kemudian mengajar seni, mengajar, pokoknya banyak hal basic yang dibutuhkan oleh teman-teman sekolah dasar. Kemudian selanjutnya juga kita diberikan tugas untuk menjadi moderator, MC, pembicara, juri dari pejen-pejen ataupun duta-duta eksternal maupun internal dari Universitas Berwijaya. Mungkin seperti itu ya kayak gambaran terkait dengan putri-putri Berwijaya. Oke, kalau Kak Lili mungkin mau menceritakan juga dari perspektifnya putri-putri Berwijaya ini sebenarnya apa sih? Oke, kalau dari putri-putri Berwijaya sendiri bisa dibilang kita ini mengabdi ya, mengabdi untuk universitas. Tapi tidak hanya untuk universitas saja, tapi kita juga mengabdi kepada lingkungan. Contohnya mungkin seperti kita kemarin mengajar, itu kan kita juga memberikan impact kepada adik-adik SD seperti itu. Jadi bisa dibilang kita bertugas dan mengabdi juga di kampus kita. Sudah berapa tahun sebenarnya? Untuk putri-putri Berwijaya? Sudah dari tahun 2013. Sudah cukup lama ya? Beratnya kalau usia itu sudah menjelang remaja. Oke, lagi semangat-semangatnya untuk belajar juga ya tentunya di sini. Oke, baik. Nah, kalau angkatannya teman-teman, ini kan pemilihannya 2021. Bolehlah diceritakan kepada pemirsa, apa saja sih kegiatan mungkin tahunan atau mungkin kegiatan-kegiatan yang diturunkan dari kakak tingkat nih yang terus selalu dilaksanakan oleh teman-teman semua itu kira-kira seperti apa? Oke, dari siapa? Iya, boleh. Dari aku? Oke, siap. Jadi kalau memang proker ya kak ya, kebetulan teman-teman semua di rumah juga tahu kalau kita barusnya menghadapi pandemi COVID-19. Ah, benar. Jadi sebetulnya banyak sekali program-program yang ingin kita laksanakan tetapi terhambat dengan kondisi dan keadaan. Seperti itu ya kak ya. Tapi kita juga tetap melakukan berbagai cara ya untuk tetap melakukan proker kita. Karena salah satu adalah upgrading, upgrading soft skill maupun hard skill dari kita para anggotanya. Jadi PPB itu bukan hanya kita memberikan dampak untuk sekitar tetapi juga bagaimana kita memberikan dampak untuk finalis itu sendiri kak. Karena kan bisa dikatakan juga PPB merupakan sebuah milestone ya untuk mengikuti pageant-pageant lain. Banyak alumni kita ikut Kakang Bayu, Duta Wisata, Duta Bahasa dan Duta-Duta lainnya baik skala regional maupun nasional seperti itu. Jadi kita diberikan kemampuan soft skill maupun hard skill dan itu yang aku rasa membantu kita semua untuk survive di pageant-pageant selanjutnya seperti itu. Jadi nggak cuma meng-update yang kayak tadi cerita Kak Lili juga ya. Ada sesuatu hal yang kalian juga belajar dan mendapatkan sesuatu di sini. Wah keren ya. Oke, oke, baik. Oke, nah kalau dari Kak Lili sendiri nih, waktu dulu apakah pernah diceritakan oleh kakak tingkatnya mungkin awal mula berdiri PBB itu seperti apa? Karena dulu kan 2013 kalau mengukur dengan usianya UB, UB jauh lebih tua gitu ya dari PBB sendiri. Gimana latar belakang atau ceritanya sebenarnya? Oke, mungkin kalau untuk cerita nggak ada cerita yang khusus ya. Mungkin ini dari sharing-sharing kakak-kakak tingkat sebelumnya. Sebenarnya dari Putra Putri Bawijaya sendiri ini dulu namanya adalah Duta UB, Duta Kampus. Ya, bukan Putra Putri. Nah, setelah itu mungkin karena melihat potensi perpejenan mungkin di Malang juga. Terus kemudian banyak sekali potensi dari mahasiswa UB yang mereka juga ikut pejen-pejen di luar. Makanya oleh karena itu terbentuklah Duta UB atau Putra Putri Bawijaya seperti saat ini gitu. Jadi yang mana mungkin tujuannya supaya Universitas Bawijaya ini juga punya representasi nih. Seperti apa sih sebenarnya mahasiswa UB gitu. Oke, wah ini semakin menarik nih pembicaraannya. Dan saya juga penasaran apakah representasi ini harus berengkat dari fakultas masing-masing atau ada cara-cara tersendiri untuk mendaftar, kita akan bahas di segmen berikutnya. Bumirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bersama kami dalam program Let's Talk masih berbincang dengan Putra Putri Bawijaya. Dan sekarang teman-teman ini sedang persiapan untuk rute pemilihan yang 2022. Pasti pemirsa atau di sini mungkin ada teman-teman mahasiswa juga yang penasaran, ini siapa aja sih yang boleh daftar? Apakah harus representasi dari masing-masing fakultas atau siapapun boleh mendaftar? Nah langsung aja nih dijawab. Gantian sekarang dari Mbak Lili dulu. Oke, nah sebenarnya yang ikut itu adalah seluruh mahasiswa Universitas Bawijaya ya. Harus mahasiswa UB? Iya, harus mahasiswa UB nih, karena kan Putra Putri Bawijaya ya. Terus apakah harus duta fakultas atau enggak? Sebenarnya enggak. Tapi kita memang menghantarkan tiap duta fakultas itu kalau bisa ayo ikut gitu. Tapi bukan berarti pemenangnya harus duta fakultas, atau apakah nantinya mereka bakal langsung menang gitu? Enggak. Jadi kita bisa dibilang seleksinya terbuka ya. Mulai dari nol ya? Iya, semuanya harus dari nol. Siap, siap. Nah ini apakah semua jenjang boleh ikut? Kayak misalnya vokasi S1, S2, S3. Nah gimana nih? Kira-kira kan takutnya ada yang ingin ikut tapi kurang info. Oke, luar biasa ya. Pertanyaannya Kak ya. Untuk saat ini, sejauh ini kita masih membuka hanya untuk vokasi dan S1 ya Kak ya. Jadi untuk kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, S2, S3, ini belum bisa mendaftar nih mohon maaf. Oh siap, oke. Kemudian ada persyaratan lain nggak misalnya dari segi usia, atau apa yang mungkin perlu disampaikan ke lu Mirsa? Silahkan Mas. Oke, untuk persyaratan seperti biasa ya Kak ya. Yang pasti, yang pertama harus menjadi mahasiswa nih Seberawijaya. Kemudian kedua juga memiliki IPK di atas 3,00. Kemudian juga memiliki badan yang proporsional ya. Jadi tidak ada syarat tinggi minimal berapa sentimeter atau sekian, berat sekian itu tidak ada. Yang penting proporsional. Kemudian apa lagi Alia? Yang pasti syaratnya memiliki wawasan yang luas, itu juga penting. Terus apabila memiliki kemampuan berbahasa asing, itu juga menjadi nilai plus. Oke, karena tadi di awal sempat dibahas ini duta intelektual juga ya. Representasinya UB kalau wawasannya kurang, makanya ada IPK-nya minimal tingga gitu ya. Yang mungkin di bawah itu berarti tetap semangat. Mungkin ada kesempatan di semester berikutnya menaikkan IPK-nya. Benar, siap. Oke, baik. Nah, kemudian dari proses seleksi. Nah, ini kan urgent banget nih teman-teman harus mempersiapkan. Mulai dari administrasinya seperti apa, kemudian apa aja tahapan-tahapannya dan sebagainya. Lalu ini apa aja nih kira-kira? Oke, mungkin kita ada dua seleksi. Yang pertama ada seleksi satu dan seleksi dua. Nah, untuk yang pertama mungkin seleksi administratif ya. Kayak misalkan mengumpulkan foto, terus mengumpulkan biodata, CV, segala macam itu ada. Nah, terus nanti mungkin di next seleksi kita ada beberapa tahap. Mungkin seperti wawancara, terus ada tes tulis juga gitu. Oke, baik. Kemudian gongnya adalah karantina dan grand final. Boleh lah diceritakan. Keseruannya seperti apa ini biasanya ditunggu-tunggu kan kalau lomba pageant. Waduh, luar biasa ya. Kebetulan kita lagi dan lagi angkatan online ya kak Esa. Aduh, sayang sekali pemirsa. Gak apa-apa, berarti ini memberikan warna kak. Betul, tapi justru tahun ini kita akan mengadakan secara offline. Jadi teman-teman yang daftar tahun ini beruntung banget nih kak. Karena bisa merasakan secara langsung. Karena kan pasti vibes-nya beda ya kak ya. Pastinya ketika karantina itu kita diberikan banyak sekali pembekalan materi-materi ya. Seputar Universitas Berujaya, kemudian juga pengetahuan umum, pengetahuan internasional. Kemudian juga kita belajar catwalk nih kak. Apalagi cowok-cowok ini kan mungkin terbiasa kaku ya kak ya. Tapi disini kita belajar catwalk juga. Terus juga grooming, beauty class. Ya kayak aku dulu ya bodo amat lah sama penampilan gitu ya. Sementara-sementara PPB diajarin cara nyisir, skin care-an. Kemudian diajarin stage act juga. Dan banyak sih karantina yang membuat aku upgrade gitu. Soft skill maupun hard skill. Public speaking juga nih. Jadi buat teman-teman semua kita akan belajar di karantina. Jadi jangan takut, jangan ragu langsung aja daftar. Bener gak? Waduh hard selling ini. Promosi ya langsung. Oke. Ini kalau aku menanggap ini adalah sesuatu hal yang mungkin tidak kita dapat di bangku kuliah gitu ya. Karena soft skill seperti ini ya memang harus kita berrelasi dan ikut sesuatu hal yang lainnya. Jadi sayang banget ya kalau gak ikut. Nah ini apakah masih dibuka nih teman-teman pendaftarannya? Kemudian apakah ada biayanya? Wah ini kan mahasiswa takut nih ya ngeluarin dopen. Gimana ya? Malili? Oke. Pendaftarannya masih dibuka sampai sekarang. Dan kebetulan kita sekarang sudah mulai untuk clash to faculty. Jadi kita ada promosi ke setiap fakultas. Jadi kita masang stand banner. Jadi nanti mungkin teman-teman dari UB nih bisa langsung cek ke fakultasnya masing-masing. Kalau ada stand dari kita gitu. Nah kalau pesertanya sendiri tuh biasanya berapa banyak sih yang mendaftar? Kemudian diambil berapa setiap tahapannya? Dan sampai final tuh berapa? Oke jadi setiap tahun memang berbeda-beda ya kak ya. Kalau angkatan kita tuh kurang lebih 150 sampai 200 peserta. Dan dari seleksi 1 dan 2 nanti akan dikerucutan menjadi 10 pasang. Jadi 10 putra dan 10 putri. Jadi kita nanti ada pasangan. Ui siang jomblo. Buat teman-teman yang mencari teman hidup atau jodoh juga mungkin ini sangat satu tempatnya juga gitu ya kak. Gak ada yang pernah tau ya. Tuh gak ada yang pernah tau. We never know. Jadi pengen ikut. Susah tapi. Oke baik-baik. Nah ini kan teman-teman cerita bahwa angkatan online gitu ya. Ini bikin penasaran bagaimana kalian berdamai dengan seleksi yang online gitu ya. Yang biasanya pageantan ya semuanya offline gitu ya. Boleh lah diceritakan pengalamannya gimana. Oke mungkin dulu sempet ini ya. Sempet merasa sedih gitu. Karena harus kan kalau misalkan ini offline kan bakal seru banget gitu kan. Ketemu sama teman-teman. Terus segala kelas materi itu kita bisa dapatkan secara langsung. Cuman ya namanya keadaannya mau gak mau nih harus dijalani aja gitu. Jadi kalau dari aku sendiri menjalani karantina yaudah dengan hati yang ikhlas. Dengan lakukan yang terbaik gitu ya. Tapi semuanya tetap berjalan dengan seru. Dan kita tetap dapet materi, dapet ilmu juga tetap berguna lah sampai sekarang gitu. Oke baik yang bikin penasaran tuh seleksi tuh kan kadang kalau pageant ada misalnya seleksi catwalknya. Atau bakatnya seperti itu kira-kira seperti apa kalau zamannya Mas Reza dan Mbak Lili. Yes tetap ada Kak, kita tetap ada catwalk. Jadi itu yang menghasah kita ya untuk menggunakan teknologi. Jadi itu tuh dari kamar yang sepersekian anak kos gitu ya. Betul, kita ketika seleksi pendaftaran tuh tahun lalu kita diseleksi catwalk. Jadi kita membuat video catwalk. Kemudian untuk seleksi tahap 1 dan tahap 2 itu kan secara langsung melalui zoom ya Kak ya. Itu kita harus pinter-pinter tuh menempatkan laptop supaya kita kelihatan full body. Dan dites cara kita berdiri, cara kita berjalan, cara kita berbicara. Itu jadi justru lebih challenging Kak. Karena kita harus membuat seleksi yang online terasa seperti offline gitu. Jadi sebenarnya tetap terasa offline ya Kak ya. Karena secara nggak langsung, cara-caranya, syarat-syaratnya pun juga sama gitu seperti offline. Cuma bedanya kita pakai internet yang biasa nggak pakai internet gitu aja kali ya. Mungkin persiapannya lebih effort di kita nih gitu. Iya, dan kalian hebatnya akan membuat acara offline di tahun ini. Wah ini makin penasaran nih, kira-kira kualitas seperti apa yang dicari oleh PBB 2022. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Dan tane-mana, tetap di program Let's Talk. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton